Ayo terus, mie yang panjang. Ini adalah mesin produk terbaru dari kantornya ayah. Lihat. Wah, panjangnya. Selamat makan. Enak. Kalau mie udon yang panjang dan lembut seperti ini, makannya terasa semakin lezat. Iya, benar. Oh, iya. Mie mengalir. Sepertinya asik. Aku pernah lihat di TV tapi belum pernah nyoba. Kalau begitu ayo makan sama-sama. Suneo? Apa ini? Ini mesin mie mengalir. Keren banget, kan? Cuih, cuih, cuih. Aku mulai, ya. Yang seperti ini, nih. Baru bisa dibilang ini mengalir. Keren. Lalu apa yang bisa dibanggakan dari benda kecil ini ke si suka? Masih terlalu cepat untuk kalah. Mie mengalir, super. Jadi di masa depan, mie mengalir itu masih ada juga? Tentu saja. Dengan alat ini, mula-mula kita kalahkan, Suneo. Hah? Mie mengalir yang lebih hebat daripada punya aku. Iya. Alah, sebenarnya kamu kesini cuma mau numpang makan mie mahal, kan? Gambar dulu di peta. Dari sini lalu ke rumahnya Suneo. Sekarang persiapan sudah selesai. Oke. Nah, ini datang lagi. Ayo, kamu jangan diam saja, dong. Cerewa. Bapak, ini dia. Aku akan alirkan minyak sekarang. Iya. Hah? Mengalirnya dari rumahmu. Wah, hebatnya. Ini baru keren. Enak. Yang punya kamu cuma di halaman rumah saja, kan? Kasian. Mana? Kalau begini, aku yakin si suka pasti suka. Sebentar lagi, mie-nya akan mengalir ke sini. Tunggu saja. Hah? Kemana? Ke sini. Itu? Hah? Apa ini? Ini mie mengalir. Tadi kamu bilang ingin coba makan ini, kan? Iya. Doraemon, tolong ya. Oke, siap. Mulai. Mulai. Ada apa? Kok cuma air? Mie-nya mana? Seharusnya sudah ada di sana, kok. Aku periksa dulu ya. Nobita? Sekarang akan segera aku perbaiki. Pokoknya kali ini pasti sampai ke sini, deh. Tapi, maaf ya. Sekarang aku harus pergi. Hah? Aku janji mau pergi sama papa dan mama. Ini. Tunggu. Pokoknya aku ingin sekali kamu coba rasakan mie mengalir ini, ya? Tapi, aku janji kali ini pasti berhasil. Sekarang kamu bawa saja pemancar ini, supaya kami tahu kamu ada di mana. Tunggu saja. Iya. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Kisika harus bisa makan mie mengalir. Bagaimana kalau kita pakai pintu kemana saja? Kalau tidak pakai aliran, apa masih bisa disebut mie mengalir? Iya, iya. Masih belum. Sedikit lagi. Aku siapkan dulu. Ayo. Oh, iya. Itu tanda tidak ada pintu keluar. Pergilah ke tempat di mana Sisuka berada. Sebentar lagi sampai. Sisuka ada di mana, ya? Ada apa? Sisuka di mana? Sinkansen! Kereta ini segera diberangkatkan. Tadi mereka berdua sudah janji. Apa jangan-jangan mie-nya masih lama? Itu dia, sudah dekat. Gerakan dengan tuas merah itu. Oke. Loh, kok? Benda apa itu? Hei, apa-apaan kamu? Maafkan aku. Keretanya berangkat. Terus, aku harus bawa sumpit dan mangkuk ini sampai kapan? Kau tahu sedikit lagi. Tidak. Masih terlalu cepat untuk menyerah. Hah? Kita masih punya kesempatan di stasiun kereta berikutnya. Kalau cuma satu jam pasti cukup. Alat ini pasti sampai ke Sisuka. Duh, Herman. Kamu sudah janjikan, Sisuka pasti bisa makan mie-nya. Ayo! Ya! Mie siap! Bambu super panjang juga sudah siap. Sekarang berangkat! Doraemon, kira-kira bambunya lewat jalan mana? Kamu tenang saja. Aku sudah pilih jalan yang tidak dilewati orang. Sementara lagi, Sinkansen-nya pasti tersusul. Bagus! Ayo lebih cepat! Sisuka! Siap-siaplah mengambil mie mengalirnya! Mabita! Ada apa? Gawat! Di kilometer 165 ada yang menghalangi. Ayo kita periksa! Bambunya turun karena ada jalan layang. Ayo kembali dan kita perbaiki dulu. Kali ini jangan salah lagi. Ada apa lagi, Nih? Ada burung. Mereka sedang istirahat. Maaf ya, tapi itu bukan tempat untuk istirahat. Maaf. Hati-hati ya. Waktu kita tidak banyak, Mabita. Sebentar lagi Sinkansen itu sudah mau masuk ke stasiun. Sekali lagi. Ayo cepat, ke tempat sisuka berada. Ada apa lagi? Ini sekalian saja. Kamu bawakan handuk cuci tangan dan supit yang baru. Sekalian kuas supnya juga ya. Sisuka ada di mana? Nobita. Nobita? Permisi. Sisuka! Nobita! Akhirnya sampai juga. Ini untuk makan mie mengalir. Aku sengaja bawakan perlengkapan yang baru lho. Oke, aku mulai. Mie mengalir. Ayo berangkat! Ayo! Ayo! Akhirnya... Mobita, maaf. Tapi aku harus pergi. Kami ini bagaimana sih? Bayar, bayar, bayar. Menangis seperti tidak ada gunanya. Dengar, berikutnya kesempatan terakhir. Kali ini kita pastikan sisuka bisa makan mie-nya. Tapi... Kamu dengan aku, tidak Nobita. Iya. Bagus. Sejauh ini semuanya lancar. Gawat. Berhasil. Kali ini pasti berhasil. Lalu kita... Ini, sisuka. Lihat, minyak datang. Kok cuma segitu saja? Maaf ya. Sisa mie yang kita punya cuma itu. Kok begini sih? Enak. Terima kasih ya, Nobita. Doraemon. Ini mie mengalir pertama. Ya rasanya enak sekali. Hah? Cukurlah. Tapi... Aku sampai. Esper yang terlambat sepuluh menit. Itu akibatnya kalau berani melawanku. Tapi... Tadi kamu lihat, kan, Nobita? Menurut kamu, siapa yang salah? Tentu saja dilihat dari manapun tetap kamu yang... Kamu benar. Iya, kamu yang benar. Kok begitu? Aku memang payah. Karena takut sama Jayan, aku membohongin diriku sendiri. Bukan cuma kamu, kok. Yang lain pasti juga. Membelah kebenaran itu perlu kekuatan yang besar. Andai saja aku punya. Kalau mau kekuatan untuk membela kebenaran... Tidak. Untuk kamu percuma. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa percuma? Kalau ada sesuatu, keluarkan saja. Soalnya ini perlu waktu yang lama. Untuk orang seperti kamu, percuma. Tidak. Demi membela kebenaran. Kamu serius ya? Kota Kelatihan Esper. Dengan ini kamu bisa latihan tiga kemampuan utama seorang esper. Kemampuan esper? Benar. Psikokinesis, sinar X, dan telepon. Nanti aku bisa semuanya. Tapi untuk menjadi seorang ahli, kamu harus latihan tiga jam sehari, seminggu penuh selama tiga tahun. Tiga tahun? Itu terlalu lama. Kalau begitu lupakan. Mau, aku mau. Demi membela kebenaran, aku mau, Ben. Psikokinesis adalah kekuatan untuk menggerakkan benda. Kamu memberi perintah ke benda melalui hatimu. Nanti bisa dipakai untuk melawan jayan. Mungkin. Bergerak. Bergerak. Ayo bergerak. Ayo bergerak. Ayo bergerak. Kok tidak bergerak sama sekali, sih? Bahadu juga latihan tiga menit. Setiap hari tiga jam. Selama tiga tahun. Apa memang harus selama itu? Kalau begitu, yang ini nanti saja. Aku mau coba yang sinar X dulu. Sesuai dugaanku, kan? Caranya tetap sama. Pandangi kotak itu. Sambil terus bilang, terlihat, terlihat. Nanti kalau sudah bisa, aku mau pakai lihat buku PR-nya Deki Sugiyah. Jangan dipakai untuk berbuat curang. Terlihat, terlihat, terlihat. Ayo terlihat, terlihat. Kok sama sekali tidak kelihatan, Doraemon? Tiga jam sehari. Setelah tiga tahun baru bisa. Coba, lihat itu. Bagaimana mungkin kotaknya bergerak sendiri? Psikokinesis. Wow, keren! Tapi kamu kan sedang latihan sinar X. Bagaimana bisa? Oh iya, perintahku sepuluh menit yang lalu, baru terjadi sekarang. Aku sudah jadi esper. Kalau ada jeda sepuluh menit, itu artinya kamu belum bisa. Selanjutnya, aku mau coba kekuatan teleport dulu deh. Yang ini adalah kekuatan untuk memindahkan benda ke tempat yang lain. Pindah, 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 pindah. Tidak bisa. Tiga tahun. Isi kotak ini kelihatan. Ternyata benar-benar pelat sepuluh menit. Keren! Sekarang aku adalah esper nomita. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kotaknya hilang. Teleportasiku berhasil. Tapi kemana? Kemana ya? Aku lupa tadi membayangkannya kemana. Jangan diam saja. Cepat cari sana. Sudah aku bilang kan, kamu itu masih perlu latihan. Bagaimana bisa bertanggung jawab kalau hak kecil begini saja, Kakco? Doraemon memang cerewet sekali. Sebenarnya aku memang masih payah. Sekarang cari kotak dulu saja, lalu pulang dan latihan lagi. Giant? Eh, Nobita? Kamu lihat ini tidak? Kotak kecil bentuknya begini. Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Mencurigakan. Menurutku kotak itu ada di kantong celananya. Akan aku cari tahu. Terlihat. 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 Pergi sana! Sudah aku bilang, kamu belum bisa. Kamu selalu saja keras kepala seperti ini. Selalu saja alat-alatku disalahgunakan. Turaemon kalau ngomong sama juga. Padahal kamu sudah sering kena batunya. Tapi kamu tidak pernah kapok. Dengarkan kalau aku sedang bicara, Nobita. Walau sudah dinasihati, kamu pasti tidak pernah menurut. Aku sendiri sudah capek, terus-terusan menasihati kamu setiap hari. Padahal semua ini demi kebaikan kamu. Coba kamu pikirkan itu. Coba pikirkan apanya, Doraemon? Ibu. Maaf. Bukan begitu, Bu. Ceritanya panjang. Kalau begitu, cepat dimulai. Maksudmu pikirkan apanya? Malas banget mendengarkan ocehan Doraemon sampai 10 menit. Padahal yang patut disalahkan itu kan Sunio dan Jayan. Itu mereka. Kali ini tidak akan gagal lagi. Kira-kira benda apa yang bisa dipakai ya. Itu dia. Pindah, pindah, pindah. 30 detik lagi. Kita ke rumahku saja yuk, Jayan. Makan es serut. Ayo. Tunggu dulu. Ada apa, Nobita? Itu, itu. Aku punya cerita seru lho. Tadi aku makan es krim rasa teh hijau. Tapi karena udaranya panas, es krimku meleleh. Jadinya, aku minum teh hijau deh. Itu sama sekali gak seru tau. Cerita yang sama sekali gak berguna. Sakit. Kenapa malah begini? Dari tadi gagal terus. Berharap mereka tidak pindah tempat lebih dari 10 menit. Itu mustahil. Atau aku harus berhadapan langsung dengan mereka? Kita antar ke kantor polisi. Sesekali harus lakukan hal baik, kan? Kok begitu? Hah? Nobita? Ada sesuka lagi. Jangan lewat jalan ini. Lebih baik kamu lewat depan saja. Kamu jangat. Tadi itu apa-apaan sih? Aku sendiri tidak bermaksud seperti itu. Pokoknya, kamu jangan lewat sejuruh lho. Sakit. Gawat, setelah ini... Huh? Nobita? Gak! Maafkan aku! Nobita kemana ya? Tidak bisa dibiarkan. Sekarang aku marah. Tidak akan kumaafkan. Awas, lihat saja. Pindah, 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 pindah. Hai, sini. Aku bilang apa soal memakai kekuatan. Tapi itu Jaya dan Suneo sedang. Itu yang aku tidak suka darimu. Padahal, kali ini aku bisa berhasil. Ternyata cuma anak-anak yang jaga rumah. Berkat kalian, tugas kerja ini lebih mudah. Mama! Mama! Ini, ini gawat. Pencuri! Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana, dulemon? Apa? Hilang. Jadi, kekuatanku yang sepuluh menit tadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kita sudah selamat? Kek, kenapa tiba-tiba bisa ada di sini? Itu dia! Ternyata tadi kamu mau menolong mereka. Padahal tadi sebenarnya maksudku bukan begitu. Tapi... Ya sudah lah.